Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat pagi anak-anak yang solih dan solihah Bagaimana kabar kalian hari ini? Ustadah doakan anak-anak semua dalam keadaan sehat dan selalu dalam lindungan Allah Hari ini kita akan melanjutkan pembelajaran baca tulis Al-Quran Tetapi sebelumnya marilah kita membaca basmalah bersama-sama Bismillahirrohmanirrohim Anak-anak masih ingat apa pembelajaran kita pada pekan lalu? Ya, pekan lalu kita sudah belajar mengenal huruf hijaiyah dari alif sampai dengan jim Nah, hari ini kita akan belajar tentang harokat Yaitu fathah, kasroh, dan domah Yang pertama harokat fathah Harokat fathah berbentuk seperti garis miring yang letaknya di atas huruf hijaiyah Harokat fathah memberikan bunyi A pada huruf hijaiyah Contohnya, huruf alif yang diberi harokat fathah maka dibaca A Huruf B yang diberi harokat fathah dibaca B Selanjutnya harokat kasroh Harokat kasroh bentuknya sama dengan harokat fathah Garis miring tetapi letaknya di bawah huruf hijaiyah Harokat kasroh memberikan bunyi I pada huruf hijaiyah Contohnya, huruf alif yang berharokat kasroh maka dibaca I Kemudian huruf B yang berharokat kasroh dibaca B Selanjutnya harokat domah Harokat domah berbentuk seperti lengkung yang ada di atas huruf hijaiyah Harokat domah akan memberikan bunyi U pada huruf hijaiyah Contohnya, huruf alif yang diberi harokat domah maka dibaca U Kemudian huruf B yang diberi harokat domah maka dibaca Bu Untuk lebih jelasnya, marilah kita coba membaca huruf-huruf di bawah ini Yang perlu diingat adalah membaca huruf hijaiyah itu dimulai dari yang sebelah kanan Kita mulai dari baris pertama Baris kedua Alif fathah bakkasroh A, B Alif fathah bakdomah A, Bu Alif fathah bakfathah A, Ba Selanjutnya, baris pertama Alif fathah bakkasroh bakdomah B, Bu Baris kedua Baris yang terakhir Alif fathah bakdomah A, Bu Alif fathah bakdomah A, Bu Abu, Abu Alif domah bakkasroh Ubi Alif domah bakkasroh Ubi Ubi, Ubi Ustazah kira cukup sekian dulu ya pembelajaran kita pada hari ini Insyaallah akan kita lanjutkan pekan depan Apabila ada yang kurang jelas, boleh ditanyakan kepada Ustazah Ustazah tutup Jazakumullahu khairan khasiran Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Selamat menikmati